Sidang ke-8 Dugan Penistan Al-Quran dengan Terdakwa Basuki Cahapurnama dikelar hari ini. Dalam sidang ini, Hakim menanyakan kepada saksi Ketua MUI, Ma'ruf Amin, mulai dari awal-mula Dugan Penistan Agama terjadi, hingga keluarnya fatwa MUI yang menimbulkan reaksi dari umat Islam. Untuk membahas permasalahan ini telah hadir di studio INUS TV, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Prof. Yunahar Ilyas, dan Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad. Selamat sore, Assalamualaikum. Prof. Yunahar dan juga Pak Suparji. Selamat sore ya, Pak Syakir. Saya mulai dengan Prof. Yunahar terlebih dahulu untuk melihat sidang hari ini. Langsung sebagai saksi pertama Ketua MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin sudah ada bocoran sedikit, karena kesaksian sudah selesai begitu, Prof. Iya. Jadi Kiai Ma'ruf Amin ya, dalam kebesesnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang tanda tangan kenyataan keagamaan, sama dengan sejujurnya ditanya tentang proses. Jadi Kiai Ma'ruf menjelaskan proses keluarnya pernyataan keagamaan itu. Karena di masyarakat yang populer itu kan fatwa. Nah, ini yang keluar bukan fatwa, tapi pernyataan keagamaan. Waktu itu memang didiskusikan apakah dalam bentuk fatwa atau lebih di atas fatwa. Agar mengingatkan kembali pemirsa, Prof. Pernyataan keagamaan itu apa isinya? Nah, pernyataan keagamaan itu intinya menilai bahwa dalam pidato bunur DKI Jakarta, Saat di Pulau Seribu itu, ada unsur, ada kalimat-kalimat yang mengandung unsur penodaan agama. Dalam arti, menudahkan Al-Quran, itu Al-Ba'idah 51, karena dipahami dari kalimatnya sebagai alat untuk berbohong, dan juga menudahi para ulama yang menyampaikan ayat itu. Baik, mungkin sebelum kita lebih lanjut begitu, apa perbedaannya antara pernyataan keagamaan dengan fatwa? Kalau fatwa itu dikeluarkan oleh satu komisi, namanya komisi fatwa. Di MUI itu ada komisi fatwa yang anggotanya sekitar 60-an orang, ulama, representasi dari ormas-ormas selam yang berada di MUI. Komisi fatwa itulah yang mengeluarkan fatwa. Tapi, komisi fatwa itu dalam kasus-kasus yang perlu investigasi, kajian itu dibantu oleh komisi pengkajian. Komisi pengkajian dan penelitian itu mengumpulkan bahan-bahan, kalau perlu cari buku ya cari buku, perlu kaset ya kaset, perlu investigasi, nah nanti rumusan kajian itu diberikan kepada komisi fatwa, nanti komisi fatwa menilainya sesuai dengan syariah, dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ini melibatkan komisi pengkajian, kemudian komisi fatwa, juga komisi infokom, ya, komisi dan komunikasi, dan juga karena ada aspek hukumnya, komisi hukum dan perundang-undangan, lalu dibawa ke hasilnya, dia dibawa ke pengurus harian. Nah, pengurus harian mengeluarkan pernyataan keagamaan. Jadi, pernyataan keagamaan itu, beda dengan fatwa, dia boleh kita katakan ya, istilah populernya, fatwa plus lah. Berarti bisa dikatakan bahwa lebih tinggi, lebih tinggi dari fatwa. Karena kalau fatwa, ditantangani oleh ketua dan sekretaris komisi. Sedangkan fatwa keagamaan, ditantangani oleh ketua umum dan sekjen Majusulama Indonesia. Jadi, kekuatan hukumnya di MUI, lebih tinggi daripada fatwa. Cuman, populernya di masyarakat, disebut fatwa. Baik, dalam sidang tadi, kira-kira apa saja begitu yang dinilai, pertanyaan-pertanyaan yang keluar, selain dari Mas Jelis Hakim, kemudian dari penasehat hukum juga, yang diterima oleh ketua umum MUI? Ya, tadi saya dilaporkan, karena saya tidak hadir di situ ya, memimpin rapat MUI tadi, laporkan bahwa, setelah saya ma'ruh menjelaskan, proses kenapa dikeluarkan pernyataan keagamaan itu, ya karena ada yang melapor. Siapa yang melapor, ya dari masyarakat, yang berdasarkan laporan masyarakat ya Prof? Ya, semacam saksi fakta lah gitu ya, yang hadir dalam acara itu, dan mereka marah dengan pernyataan, ahok yang kalimat yang kontroversial. Mereka yang marah itu adalah yang ada di Pulau Seribu saatnya? Ya, yang hadir. Nah, itu yang dikejar oleh penasehat hukum. Apa buktinya mereka marah? Nah, pernyataannya sampaikan kepada siapa? Pernyataan itu disampaikan kepada tim investigasi masyarakat selama Indonesia. Berarti untuk sidang berikutnya tim investigasi harus bisa menghadirkan? Tidak perlu, tidak perlu, karena itu tidak substansinya. Itu bukan urusan MUI. Berarti dijelaskan Pak Ishan tadi kan urusan membuktikan investigasi itu bukan urusan MUI. Ini dapat laporan atau menindaklanjuti laporan itu. Apalagi habis itu kan sudah ada yang dari media itu ya. Tapi jika kita lihat begitu ya untuk persidangan tadi, untuk Ketua Umum MUI ini, statusnya adalah saksi fakta. Bukan. Saksi saja. Sebetulnya di dalam KUHP maupun KUHAP, kita tidak mengenal pembedaan antara saksi pelopor, antara saksi fakta, maupun saksi ahli. Yang ada di dalam KUHAP 184 itu adalah saksi dan keterangan ahli. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dia alami, apa yang didengar sendiri. Tetapi kemudian ada perluasan berdasarkan putusan MK nomor 65 2010, bahwa saksi itu tidak harus melihat, tidak harus mengalami, tidak harus mendengar sendiri. Tetapi kalau bisa memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan perkara itu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, maka bisa memberikan kesaksian. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI pada hari ini adalah sebuah kesaksian apa yang dia proses ketika mendengarkan laporan, mendapatkan pengaduan, kemudian memproses, sampai kemudian dia memberikan sebuah pernyataan keagamaan. Keterangan yang disampaikan oleh Ketua MUI pada hari ini membuat terang-benerang persoalan dan membantu dari jaksa untuk meyakinkan majelis hakim bahwa memang unsur-unsur penodaan agama itu sudah terpenuhi apa yang disampaikan oleh Ahok ketika di Kepulauan Seribu. Tetapi memang dari pihak penasihat hukum Ahok, termasuk Ahok sendiri, mengajukan berbagai keberatan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung tidak relevan. Misalnya, apa buktinya bahwa masyarakat Kepulauan Seribu itu marah? Kemudian ada satu pernyataan beranalogi, harimau makan kucing mati. Siapa yang mati? Apakah harimau atau kucingnya? Nah itu kan sebetulnya pernyataan-pernyataan yang mencoba ya menjebak atau kemudian menggiring pada skenario dari penasihat hukum. Tetapi betul yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf Amin, hal-hal yang tidak relevan beliau tidak perlu menjawab dan itu dilindungi oleh undang-undang, dibenarkan oleh majelis hakim, sekiranya tidak relevan memang tidak perlu dijawab. Pak Suparji, secara hukumnya saat MUI mengeluarkan fatwa, maka negara pun ikut melegalkan fatwa tersebut. Tidak pernah tidak mengikuti begitu ya Pak. Biasanya seperti itu. Apalagi seperti yang dikatakan Prof. Yunahar tadi, ini adalah fatwa plus. Dengan pernyataan agama bahwa memang terjadi penistan agama dari pernyataan pilih itu. Apalagi harus untuk meyakinkan hakim kalau sudah sampai sejauh ini. Tapi kita jawab nanti. Kita jawab nanti setelah jeda yang saat ini. Telaplah bersama kami. Terima kasih.